penasaran untuk mengganti drivernya barangkali ada kenaikan sinyal dikarenakan ini pakai driver yang double folder juga memakai lilitannya seperti ini guys ya pakai kabel RG6 ya guys atau kebanyakan saya sudah putar di tempat yang biasa terdapat ya namun ini kelihatannya masih jong guys masih tidak ada sinyal guys DM tag juga nggak ada kita cek di Metro cuma aja nggak ada guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel SCP digital channel yang membahas antena TV digital dan juga barangkali Oke sahabat SCP digital ini adalah video lanjutan dari yang video saya sebelumnya dengan mengganti drivernya dengan double folder seperti ini dan juga modifikasi seperti ini guys ya pakai kabel dan udah dijelaskan kemarin ya guys ya namun untuk hasilnya ini kurang bagus guys bukan kurang bagus lagi ya tapi malah drop ya nggak dapat siaran satu pun Oke sahabat segera seperti digital saya akan coba melepas ya untuk modifan ini untuk kebalnya saya akan lepas nah dan nanti kita langsung coba ya Bagaimana reaksinya setelah tidak memakai modifan ini guys oke padahal ini perasaan ini sudah bagus ya modifan sudah menyokuti rumus sesuai petunjuk para suhu namun dan hasilnya disini ya guys kurang memuaskan akan eh jong ya guys tidak dapat satu syarat pun nah sahabat seperti kita eh baru yang bagi sahabat yang baru menemukan channel ini silahkan di subscribe channelnya supaya tidak klik ketinggalan supaya tidak ketinggalan untuk video-video SCB digital selanjutnya oke ini agak susah nih guys ya kita cepat bautnya aja guys nampaknya bau stun ya jadi ini saya handphonenya dipegang aja guys nah nah kabelnya sudah saya cepat dan yang kemarin itu untuk cara menyambung seperti ini guys ya ini adalah serabutnya atau negatif negatifnya ke negatif dan ini untuk positifnya atau kawannya terhubung ke sini guys ya yang satu kesini yang satu kesini biasanya ini positif negatif namun ini caranya positif 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 dan negatif negatif ya guys ya oke kita pasangkan seperti biasa yaitu standarnya guys ya dan coba pasangan lagi mohon maaf untuk videonya agak goyang-goyang guys ya saya digunakan ini pakai satu tangan tidak memakai stand-up ya Nah untuk yang belum tahu cara membuat drive-nya 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 double-folder ini silahkan di cek video saya sebelumnya saya sudah upload dan disana sudah saya jelaskan bagaimana cara membuatnya ukurannya bentuknya dan pokoknya kita sudah sudah kompet guys Oke sahabat untuk eh drive-nya sudah dipasang dan kabarnya juga sudah tersupport waktunya kita pasang ya saya akan pasang di antena dengan ketinggian 4 meter ya guys nah sahabat SUV digital untuk antenanya sudah saya pasang serta menggunakan repen yang sudah tadi di bongkar ya guys nah sekarang waktunya kita naikkan sebelumnya saya sudah pasangkan untuk kabelnya serta sudah terhubung ke STB ya guys dan tanpa memakai booster guys nah itu busternya saya sumpah dibawa tidak sambung ya tidak menyambung ke booster oke kita lihat apakah dengan cara merubah ini bisa ada perbedaan antara memakai semua depan dan juga tidak selamat menikmati selamat menikmati barang guys sama seperti biasa ini ketinggalannya kurang lebih 4 meter ya dengan jarak saya ke pemancar yaitu ya di Jabar 1 Bandung sekitar 87 bih ya 87 km ini adalah pesawahan ya guys pesawahan dan lumayan agak jauh ya dari sini oke langsung saja ke topiknya nah ini sudah terpasang dan kita lihat di monitor Oke kita cek ini siaran apa ya Oh ternyata ini global ya Global TV GTP kita cek di 71% ya untuk kualitasinya namun untuk stengnya cuma dapat sembilan dikarenakan ini ini tidak terpakai booster kalau pakai booster ini warnanya jadi biru dan naik ya guys bisa 100% juga bisa 90% Oke seperti biasa kita cek untuk Metro TV Metro TV Oke Metro TV ada dengan kualitasinya 49% ya Nah kita ke sinyal yang terumah yaitu Indonesia cek nah ternyata guys walaupun sedikit ya ada di 29% namun Indonesia bisa dapat dan gambarnya manteng tidak patah-patah ya guys ya ada siaran baru disini ya ada siaran baru yaitu tp1 antp guys kita coba cek Oh untuk ATP belum dapat ya guys saya coba putar-putar dulu Oke saya coba putar-putar kemarin dengan menggunakan depan ini guys depan ini antp tv1 bisa dapat ya dengan menggunakan booster juga Oke kita cek ternyata untuk ATP tidak bisa dapat ya guys mungkin karena tidak memakai booster tips sedikit tips buat sahabat semua yang mau putar antenanya itu beda dengan dulu analog ya guys eh semaunya putarnya tapi sekarang untuk digital harus pelan-pelan ya guys sambil dilihat pergerakan sinyalnya nah seperti itu nah sahabat SP digital setelah saya buka untuk modifan kabel antena yang panjang 32 cm ya ternyata sangat berpengaruh untuk sinyal ya guys untuk drivernya berpengaruh sekali dan tadi hasilnya seperti di video untuk siarannya bisa dapat ya guys bahkan industri yang lemah pun bisa dapat walaupun tanpa booster nah sahabat SP digital semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe sampai ketemu lagi di video SP digital selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh